Selamat datang kembali pemirsa, kali ini kanal Balijani akan membabarkan asal mula Sri Krishna Kepakisan menjadi raja di Bali. Karena itu jangan kemana-mana, Tutsugi akan segera kembali setelah yang satu ini. Pasangan Udayana dan Mahendradatta menurunkan tiga orang putra masing-masing bernama Air Langa, Sri Marakata, dan Sri Anak Wungsu. Seperti kita ketahui, Air Langa kemudian pindah ke Jawa Timur dan menjadi raja menggantikan mertuanya Dharma Wangsa yang wafat dalam peperangan. Karena itu, pemegang tampu pemerintahan di Bali setelah Udayana adalah Sri Marakata. Ia sempat memerintah selama tiga tahun. Tidak disebutkan mengapa ia memerintah dalam waktu sesingkat itu. Setelah itu, ia digantikan oleh adiknya Sri Anak Wungsu yang memerintah di Bali dari tahun 1049-1077 Masehi. Dari Sri Anak Wungsu kekuasaan kemudian berpindah ke tangan Sri Walaprabu yang memerintah dari tahun 1079-1088 Masehi. Selanjutnya, raja-raja yang kemudian memerintah Bali sebelum Jaya Kesuno adalah Sri Sekalian Dukirana, Sri Suradipa, Sri Jaya Sakti, dan Raga Jaya. Dalam cerita tradisional Usana Bali, Jaya Kesuno disebutkan sebagai raja yang menyelamatkan Bali dari Malapertaka akibat rakyat lalai menjalankan ajaran agama. Ia dianggap menerima wahyu untuk mengajak rakyat kembali melakukan upacara keagamaan yakni merayakan galungan. Ia yang memerintah sejak 1177-1181 Masehi kemudian digantikan oleh Arjaya Jaya Ketana. Yang menjadi raja setelah itu adalah Heka Jaya Lencana yang memerintah pada tahun 1200-1204 Masehi. Ia kemudian diganti oleh Adi Kunti Ketana dan bergelar betar guru Sri Adi Kunti Ketana. Ia punya anak kemar laki dan perempuan yang diberi nama Dana Jaya Jaya Ketana dan Dana Dui Ketu. Setelah dewasa, keduanya didegahkan lalu dinombatkan sebagai raja kemar dengan nama Mahasura Mahasuri atau Mahiswara Mahiswari tetapi kemudian lebih dikenal sebagai Masula Masuli. Yang menjadi raja selanjutnya adalah Seliyang Ninghyang Adi Dewa Lencana. Ia memerintah dari tahun 1260-1286 Masehi. Pada akhir masa pemerintahannya, Bali diserang dan dikuasai oleh Kerajaan Singasari yang diperintah oleh Kertanegara. Raja Adi Dewa Lencana ditangkap dan dibawa ke Singasari, Jawa Timur. Sejak saat itu, raja-raja Bali ditentukan dan diangkat oleh Raja Singasari. Raja pertama Bali yang diangkat oleh Kertanegara adalah Kikrian Demung Sosa Bungalan yang berasal dari Jawa Timur. Itu terjadi pada tahun 1286 Masehi. Ia kemudian digantikan oleh puteranya bernama Kikebo Parut. Pada waktu itulah, para Arya dan Bujangga serta Empu dari Jawa Timur berdatangan ke Bali. Setelah Singasari ditundukkan oleh Majapahit, pengangkatan Raja Bali dilakukan oleh Raja Majapahit. Sri Paduka Maharaja Bataramah Guru adalah raja pertama yang diangkat oleh Majapahit. Ia berkuasa dari tahun 1324 sampai 1328 Masehi. Ia dinombatkan oleh Raja Majapahit yang bernama Jaya Negara atau Kalagemen. Setelah Mangkat, ia digantikan oleh puteranya sendiri yaitu Sri Tarunajaya dengan gelar Sri Balajaya Kertanenggara. Ia memerintah sejak tahun 1328 sampai 1337 Masehi. Setelah itu, yang naik tahta adalah adiknya yang bernama Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang memerintah sejak tahun 1337 sampai 1343 Masehi. Ia juga dikenal sebagai Tapaulung, Gajah Wakta, atau Gajah Wahana. Seperti namanya yang berarti Raja yang berkuasa, sukses, dan dimuliakan, Sri Astasura Ratna Bumi Banten tidak mau kalah Wibawa. Ia bahkan menyatakan tidak bersedia dikuasai oleh Majapahit meskipun ia keturunan Majapahit. Karena itu, ia dijuluki Raja Beda Hulu. Beda berarti berbeda dan hulu berarti atasan. Tegasnya, ia ingin melepaskan Bali dari kekuasaan Majapahit. Sikap dan perilakunya itu didengar oleh Raja Majapahit. Karena itu, penguasa Majapahit, Tribu Wana Tunggadewi, sangat marah. Ia lalu mengerahkan pasukan untuk menyerang Bali di bawah pimpinan Gajah Mada. Dalam pertempuran itu, putra Raja Bali yang bernama Pangeran Madatama tewas. Tewasnya sang putra disebutkan sebagai penyebab wapaknya, Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Setelah peristirah itu, terjadi kekosongan di tampuk pemerintahan Bali. Untuk mengisi kekosongan itu, lalu ditunjuk Igusti Agung Pasak Gel-Gel sebagai pemegang pucuk pimpinan sementara Kerajaan Bali. Ia memerintah sejak 1343-1352 Masehi. Karena situasi tidak kunjung stabil, di mana orang-orang Bali Agung masih melakukan perlawanan, di samping karena kurang diindahkannya kepemimpinan Igusti Agung Pasak Gel-Gel oleh para area dari Majapahit, diutuslah beberapa orang guna menghadap Raja Majapahit dan Patih Gajah Mada agar di Bali dapat ditempatkan seorang raja yang berasal dari Majapahit. Demikianlah, pada tahun 1352 Masehi, Patih Gajah Mada dan Raja Majapahit akhirnya menetapkan seorang raja untuk Kerajaan Bali, yakni Sri Aji Kresna Kepakisan, atau dalam Ketut Kresna Kepakisan, yang adalah Putra Bungsu Dangyang Soma Kepakisan. Itulah kisah mengenai asal mula Sri Kresna Kepakisan menjadi raja di Bali. Sebuah kisah yang dinukilkan dari buku rangkuman DRS KM Suardana yang berjudul Babad Arya, Kisah Perjalanan Para Arya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton!